Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back on my youtube channel Ketemu lagi dengan saya Eka Amalia Baking Cooking with Love Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya Hari ini saya mau share satu resep Cake Ini cake nya mudah banget buatnya ya Saking mudahnya semuanya Dicampur jadi satu Tapi ini cake nya saya buat dua lapisan Dua layer ya, bagian atas saya buat Lapisan keju, cream cheese gitu ya Bagian bawahnya saya buat Lapisan cake yang all in one gitu Tekniknya, semua dicampur jadi satu Margarinnya gak perlu dilelehin Dan juga rasanya tetap moist Banget teman-teman, padahal ini menggunakan Margarin aja ya, untuk lapisan Atasnya, lapisan keju kita menggunakan Cream cheese, kalau kalian tidak ada kalian bisa Menggunakan keju cheddar Yang kalian parut, lalu kalian Blender gitu ya Biar dia lebih lunak lagi Nah daripada penasaran Kita langsung aja ya Lihat bagaimana teknik cara pembuatannya Lihat bagaimana teknik cara pembuatannya Lihat bagaimana teknik cara pembuatannya Udah emitik selamat menikmati saya kasih motif coklat ya teman-temannya kita pakai coklat bubuk nanti sebagian nah seperti ini teman-teman jadi ini cake-nya lembut banget moist ya walaupun dia tekniknya all in one tapi dia tetap empuk banget teman-teman dan juga disini tidak menggunakan butter sama sekali ya kita hanya menggunakan margarin aja teman-teman jadi kalau mau buat jualan kue ini cocok banget karena walaupun dia pakai margarin tapi cake-nya tetap empuk teman-teman well sekarang kita buat dulu untuk lapisan atasnya ya kita buat cheesecake-nya dulu lapisan kejunya disini saya menggunakan kejunya keju cream cheese-nya merknya anchor teman-teman jadi ini 150 gram kita mixer bareng sama gula halusnya ya kita mixer sampai benar-benar lembut teman-teman ya sampai teksturnya creamy banget gitu untuk lama memixernya itu tergantung mixer masing-masing ya jadi untuk mixer saya ini kurang lebih 3 menitan sampai 5 menit itu udah lembut jadi dia udah nyatu nah kalau seperti ini kalian bisa rapikan lalu dimixernya ulang gitu ya lalu kita masukkan 1 telur ya nah ini telurnya kita masukkan lalu kita mixer kembali teman-teman sampai dia tercampur telurnya masuk ke dalam keju jadi nyatu benar-benar dia ya karena telur kan cairan ya karena kalau dia nggak nyatu nanti hasilnya kayak makan telur dipanggang gitu ini terakhir kita masukkan maizena teman-teman kita mixer lagi sampai rata lalu kita adukin di pinggirannya ya well sekarang kita buat cake-nya ini ada margarin saya disini menggunakan marmilla teman-teman ya jadi nggak usah pakai lagi pasta vanilla karena udah harum banget dan juga pakai telurnya 4 telur utuh 1 sendok makan maize ini ASP maksud saya ada susu bubuknya juga ada terigu jadi all in one semua bahan yang ada tercantum di daftar bahan-bahan itu kita masukin semua disini teman-teman kita mixer jadi satu nggak perlu di ayak-ayak ya jadi untuk teknik yang untuk pemula banget yang baru mau belajar bikin cake ini cocok banget buat kalian teman-teman ya jadi ini kita mixer seperti ini ya nah mixernya ini adalah waktu yang diperlukan minimal 10 menit teman-teman jadi harus 10 menit dulu baru boleh kita panggang jadi kalau nggak 10 menit itu hasilnya nanti cake-nya akan bantet teman-teman ya akan bantet ke bawah karena bahan-bahannya belum tercampur dengan baik oke nah ini jadi di mixer sampai kental kaku dan warnanya pucat teman-teman gitu ya ini adonan cake-nya kurang lebih seperti ini dan kita siapkan loyang jadi untuk ukuran loyangnya kalian bisa menggunakan loyang yang ada di rumah ya saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm ya persegi 4 kalau kalian mau pakai loyang lain juga boleh kalau loyangnya lebih besar berarti nanti hasil cake-nya lebih tipis gitu aja teman-teman ya oke nah pinggirannya kita rapikan biar nanti tidak ada tepung-tepung yang mengendap dan tetap kita mixer kembali sampai waktunya 10 menit teman-teman ya ini kecepatan yang kita gunakan kecepatan yang speednya yang paling tinggi jadi speed yang paling tinggi ini sebenarnya untuk mixer beda-beda ya walaupun speednya tinggi kadang ada yang lemah-lembut gitu nah kalau saya menggunakan mixer Philips jadi kalau kalian ada yang mixer sama seperti ini kurang lebih 10 menit nah terakhir tadi saya masukkan susu cair teman-teman ya susu cairnya saya menggunakan ultra yang full cream teman-teman oke kita alasin pakai kertas roti ya lalu kita tuang ovennya jangan lupa ya dipanaskan dulu dengan suhu 150 atau 160 derajat celcius tergantung suhu oven masing-masing teman-teman ya kalau oven saya ini 170an nah ini kita ambil sedikit lalu kita tambahkan coklat bubuk nah coklat bubuknya saya disini menggunakan 2 sendok makan teman-teman biar lebih pekat ya oke nah ini sudah selesai lalu kita oles dengan lapisan cream cheese jadi ini untuk panggangan pertama panggangan cakenya itu hanya sampai setengah matang aja atau bagian permukaan atasnya udah kokoh baru kita timpa dengan adonan cheesecake ini teman-teman nah itu bagian dalamnya masih lembut banget jadi harus hati-hati ya jadi jangan sampai cakenya matang dulu baru kita olesin pakai cream cheese nanti dia terlalu over dan hasil kuenya menjadi keras teman-teman oke kita ambil jadi ini kan hanya untuk motif ya kalau kalian mau menggunakan hanya 1 sendok makan aja coklat bubuknya boleh atau kalau kalian mau ambil dari adonan cheesecake itu sendiri juga boleh banget ya jadi ambil adonan cheesecake kalau tambahkan coklat bubuk untuk dijadikan motif atasnya teman-teman oke untuk motifnya kalian bisa menggunakan motif yang kalian suka ya kalau saya ini motif yang paling dasar banget teman-teman ya yang paling mudah dan semua orang bisa ngikutinya gitu nah setelah ini kita panggang kembali ya untuk pemanggangannya kalau oven saya sekitar 10 menit aja teman-teman tapi kalau oven kalian bisa lebih juga bisa kurang dan pastikan matangnya harus menggunakan tes tusuk teman-teman karena beda oven beda juga hasilnya well gimana mudah banget kan ya cara membuatnya dan saya yakin insya Allah kalian pasti bisa juga praktik di rumah terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia di channel ini selalu share video-video di channel ini dan selalu nonton video di channel ini thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati